Pemirsa NASA, tim NASA saat ini berada di lahan seledristik milik Bapak Oding Tempatnya di kampung Cilomer, desa Cibogo, kecamatan Limbang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Beliau sudah menggunakan produk-produk NASA dan hasilnya sungguh luar biasa Selamat siang Pak Oding Selamat siang Pak Ujang Perkenalkan dulu dengan pemirsa di seluruh Nusantara silahkan Pak Nama saya Oding, kampung Cilomer, desa Cibogo, kecamatan Limbang, Kabupaten Bandung Pak Oding dulu yang mengenalkan NASA dari siapa dulu Pak? Pak Ujang Tahu jenis varietasnya enggak Pak? Ini varietasnya PS PS, luas lahannya? Luas lahannya 60 tumba 60 tumba, kira-kira berapa ribu meter ya Pak? 1000 meteran, kira-kira Umur tanaman selah diristik ini berapa Pak? 80 hari Terus produk NASA apa asasnya yang digunakan Pak? Super NASA Terus? Nasanya juga ini Sampai dengan hormonnya juga Cara menggunakannya produk NASA bagaimana Pak? Bapak gunakan Super NASA itu dicampur sama air, sama MPK Airnya berapa liter Pak? Kira-kira 20 literan Di si Super NASA? Di si Super NASA 1 sendok Per 20 liter itu ya? Terus untuk MPK-nya Pak? MPK-nya digunakan setengah cangkir Disampur sama air Dicorkan sama tanaman seledri ini Diberi setengah cangkir 1 pohon Kira-kira umur 14 hari Dari tanam Baru diserangkan Super NASA Berapa kali pemberian Super NASA-nya Pak? Batas hari ini diberi 2 kali Umur 14, 28 2 kali ya? Kemudian MPK-nya berapa kali pemberian Pak? Sama Sama 2 kali juga? Untuk NASA hormonnya bagaimana penggunaannya Pak? NASA dengan hormonnya Ini diberi NASA 4 tutup ini Dan hormonnya 1 tutup Disemprotkan pada tanaman seledri ini Penyemprotannya rutin 8 hari sekali Cuma tidak mempergunakan NASA seterusnya Dan ada selang 1 kali NASA Ya obat lain-lainnya 1 kali NASA hormonnya ini sudah berapa kali Pak? Semprot kalau 8 hari sekali Terus tidak selamanya kan Pak? Ya Itu berapa kali Pak? 6 kalian Pakai obat dari NASA enggak Pak? Nama penyakitnya? Pentana Oh pakai pentana? Iya Pentana sama? Pestona Iya Untuk ditukkan semprotnya Dosis pestotanya berapa Pak? Diberi 4 tutup 4 tutup pestona ya? Iya Kalau pentananya? 1 tutup Pentana 1 tutup pertengki Iya Itu sudah berapa kali semprot? 1 kali 1 kali saja Pestona sekali? Iya Pentana sekali? Sekali Setelah menggunakan NASA Super NASA Pentana pestona Pak Ini pengaruhnya pada tanaman bagaimana Pak? Dibandingkan yang tidak pakai NASA? Tempah hari Bapak tidak mempergunakan NASA Pengobatan ini seridistik ini rutin 3 kali sekali Pakai kimia? Iya Sebelum pakai NASA Setelah pakai NASA? Sekarang sudah pakai NASA Alhamdulillah 8 hari sekali enggak tahan Sebelum pakai NASA dengan yang pakai NASA Yang mati banyak mana Pak? 3 per 4 persennya gitu Datang hari yang pakai NASA itu ada 1 per 4 matinya gitu 1 per 4 bagian mati? Iya mati Kalau tidak pakai NASA 3 per 4 bagian mati? Iya mati 1 per 4nya Kalau setelah pakai NASA? Alhamdulillah agak kurang gila Setelah menggunakan NASA ini masih menggunakan pesticida kimia lainnya apa enggak? Cuma pakai tanah pestona saja? Enggak Dikenakan dengan agrimat kadang-kadang gitu Kalau ada hama yang masam gini Selang-seling tapi lebih kurang ya Pak? Ya lebih kurang Kebanyakan yang digunakannya ini Tiap penyemprotan terus dibukakan gitu Kalau tumbuhnya lebih cepat enggak Pak? Cepat memang benar ini Kalau usia segini dulu Berbedaannya bagaimana Pak? Kalau usia 8 berhari bisa segini enggak Pak? Kalau dibandingkan dengan tidak pakai NASA Temu Harima Kalau tidak pakai NASA Agak kurang Kurang bagus pertumbuhannya Tapi Alhamdulillah sekarang Bapak sudah menggunakan produk resah ini Bagus pertumbuhannya Kemudian untuk batang sama daunnya bagaimana Pak? Besar dan warnanya? Memang besar batangnya Dan dunas juga cepat pertumbuhannya gitu Lebih hijau? Iya Dibandingkan dengan yang tidak pakai NASA Tingginya bagaimana Pak? Ya memang tinggi sekali ini Kalau tidak pakai NASA Separuhnya? Iya Berarti dua kali lipatnya tingginya Pak ya? Iya memang gitu Mengukur tinggi rata-rata dari tanaman seledri Kita akan coba masukkan ke permukaan mulsa Kita bisa melihat disini dengan tinggi rata-rata Antara 55 hingga 60 cm ketinggiannya Pak Updeng biasanya disini habis berapa kilo NPK Pak? Kalau sebelum pakai NASA ya habis ambil satu kintal Satu kintal? Setelah pakai NASA hanya? Kira-kira 50 kiloan Berarti bisa menghemat 50 kilo ya Pak? Iya memang gitu Kilonya berapa Pak? 4.000 itu satu kilo Berarti bisa menghemat NPK? Iya 200.000 200.000an lah Kemudian Pak untuk pesticidanya Pak? Biasanya Bapak bisa menghabiskan pesticida kimia berapa botol? Kira-kira habis dua botol Dua botol ini harganya? 105.000an gitu 105.000an berarti kalau dua? Sampai 200.000an 210.000an Berarti bisa menghemat pupuk kimia 200.000an Bisa menghemat pesticida 210.000an Berarti sudah dapat keuntungan pengiritan biaya 410.000an betul Pak? Iya betul Kemudian menghabiskan tambahan dari NASA berapa ratus ribu Pak? Berapa botol super NASA Pak tadi Pak? Dua botol super NASA Iya Kemudian NASA nya? NASA nya 3 botol Iya Hormoniknya Hormonnya 3 Berarti kan kalau di total itu pupuk super NASA NASA hormonnya sekitar berapa Pak? 250.000an 250.000an ya? 250.000an ya? Berarti Bapak menghemat keuntungan 410.000an dikurangi 250.000an ya Pak ya? Iya Berarti masih ada keuntungan? 160.000an gitu Pak Odeng ini Bapak sudah bisa menghemat 160.000an total ya Pak ya? Tapi Bapak masih menggunakan tambahan produk dari NASA pengendali hama penyakitnya Iya Yaitu pestona dan pentana Habis berapa botol Pak pestonanya? Pestonanya habis 1 botol Pentananya? Pentananya 1 botol juga Kalau itu diuangkan berapa? 10.000an Pak? 50.000an itu Berarti dengan sisa 160.000an masih dikurangi 50.000an? Iya Berarti Bapak masih penghematan bersih biaya berapa Pak? Bikin 110.000an gitu 110.000an? Tapi hasilnya ini dari bobotnya meningkat berapa persen Pak? Entah kalau nggak terbobotnya nggak diketahui karena Karena apa Pak? Karena di simbak di borongan Oh borongan Bapak nggak pernah menimbang sendiri ya Pak ya? Tahunya tahu bersih uangnya sekian Nah sekarang Pak kira-kira kan laku berapa juta Pak? Perkiraan sekitar 5 jutaan mesti berlaku juga Sekarang pasarnya cuma 3.000.000an Nah kalau yang lain Pak yang tidak pakai NASA Pak Kira-kira berapa Pak? 2.000.000an ya 2.000.000an ya Pak Ujang Karena pasarnya ya menurutkan juta ini Pak Ujang bisa memprediksi nggak? Kalau untuk yang lain seperti Pak Ujang Informasikan berapa juta biasanya ini Pak? Paling ini lakunya sekitar 2.000.000an lah Kalau lagi harga sekarang 2.000.000an Tapi Pak Ujang kira-kira laku berapa Pak tadi Pak? 5.000.000an 5.000.000an tadi yang apa ya? Soalnya kalau yang nggak pakai NASA Jadi kecil-kecil gitu Pendek Kerbil lah Ini lebih bagus tinggi Berarti ada selisih keuntungan berapa ini Pak Ujang? 3.000.000an gitu Keuntungan 3.000.000an ya Pak? Nah keuntungan 3.000.000an masih ditambah Keuntungan penghematan biaya tadi Pak? 110.000an ya Berarti ya total 3.110.000an ya Keuntungan yang luar biasa Pak Odeng ya Melihat kondisi tanamannya Pak Odeng ini Menurut Pak Ujang selaku petani juga bagaimana Pak? Bagus Bagus ya? Mungkin Pak Odeng perlu Mengajak petani-petani yang lain untuk menggunakan NASA Silahkan Pak Bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Sebagai petani kecil Semoga saya Marilah kita gunakan produk dari NASA ini Karena pertumbuhannya Sangat bagus Menggunakan produk NASA ini Baik, terima kasih Pak Odeng Terima kasih Pak Ujang ya Semoga tambah sukses nanti Demikian pemirsa NASA Liputan tim NASA dari lahan selai distrik Yang cukup signifikan sekali Tambahan keuntungannya Dari biaya produksi aja bisa ditekan Hingga 110.000 Keuntungan penghematan biaya produksi Dan keuntungan produksi atau peningkatan hasil Itu jika dijual diborongkan Itu bisa ada 3 juta dengan tidak yang pakai NASA Ini keuntungan yang luar biasa bagi petani semacam Pak Odeng ini Yang menurut beliau petani kecil Baik, terima kasih reporter Zoni dan kameramen Agusaki Melaporkan dari Lembang, Jawa Barat Salam NASA Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!